Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtube saya Indra Stran Dan selamat siang, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Sobat Lur Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya mau nge-review singkat Dan juga sekalian mau menawarkan sebuah bus medium long sasis yang ada di belakang saya ini Yaitu Isuzu FRR Sobat Lur Nah seperti apa reviewnya dan berapa kira-kira harga yang ditawarkan kepada kalian semua Simak videonya sampai selesai ya Sobat Lur Oke, ini dia videonya Intro Oke Sobat Lur, di depan saya ini ada Ada sebuah bus medium long sasis dari Isuzu FRR Jadi sasisnya menggunakan sasis dari Isuzu tipe FRR ya Nah kebetulan unit ini rencananya mau dijual sama si pemiliknya Sobat Lur Dan kebetulan sopirnya itu adalah rekan saya sendiri Kemarin saya dapat informasi bahwa unit ini mau dijual disuruh bantu nge-upload di Youtube ya Untuk bodinya sendiri dia menggunakan bodi dari karoseri Laksana varian Turista ya Sudah terlihat sekali bentuknya dan juga penampilannya dari Turista ya Jadi seperti ini tampilannya disini saya akan nge-review terlebih dahulu Nanti juga setelah saya review Mulai dari eksterior dan interiornya Bahkan bagasinya juga Oke sekarang saya mau nge-review terlebih dahulu di bagian eksteriornya ya Sobat Lur Oke terlihat sekali seperti ini ya Panjang banget Oke Sobat Lur, untuk panjangnya atau dimensinya ini udah hampir keseluruhan ya Ini dimensi keseluruhan panjangnya hampir 10 meter dan 9 meter lebih sedikit Ini sudah seperti Hino FC 190 dan juga Mercedes Benz OF 917 Karena memang udah pesaing dari 2 unit tersebut Sangat rekomendat banget untuk armada transportasi pariwisata Sobat Lur Oke seperti ini tampilan eksteriornya ya Oke saya keliling dulu Cuman disini rimnya sudah menggunakan rim angin ya Oke tampilannya seperti ini untuk di bagian luar Untuk tampilan di bagian eksterior Nah sekarang saya mau ngecek dulu di bagian bagasinya Untuk bannya ring 16 Oke kondisi bannya cuman agak tipis sih Sobat Lur Agak tipis ya Kalau yang di sebelah kanan Kita lihat di sebelah paling depan Oke seperti ini kalau di depan masih lumayan ya 60% lah Oke kita lihat dulu Habis ini kita lihat bagasi ya Kita lihat dulu bagian bannya keseluruhan Sobat Lur Saya mau ngecek keseluruhan ya Kalau bodi real sesuai di video Sobat Lur Nah untuk ban di sebelah kiri lumayan tebal Hanya di sebelah kanan agak tipis ya Sobat Lur Dua-duanya tebal Sobat Lur seperti ini Lumayan ya masih 55% lah Oke sekarang ban di bagian depan Ban di bagian depan masih 60% ya Ini luar banget Oke sekarang saya mau lihat di bagian bagasinya Seperti apa sih bagasinya lebarnya Nah seperti ini ya ada 3 bagasi Saya buka semua Nah seperti ini ya bagasinya tidak tembus Karena apa namanya Ini belum space frame ya Stasisnya Jadi ada 3 bagasi Yang lumayan lebar menurut saya Nah seperti ini tinggi banget ya jaraknya Sampai ke bawah Agak lebar juga ini cukup 2 koper Sobat Lur Ada 3 bagasi Cuman tidak tembus ya Sobat Lur Nah seperti ini ya Bagasinya ada 3 Sedangkan yang di sebelah kanan Kalau tidak salah hanya ada 2 Yang satu yang paling depan itu Kayaknya tempat filter Filter udara ya Oke saya tutup dulu ya Sobat Lur Maaf warnanya agak berubah-berubah Dari kamera ini Sobat Lur Dari kamera HP saya Malum HP kentang ya Oke saya tutup dulu semua Sudah jelas ya Untuk bagasinya Sekarang lihat di bagasi Sebelah kanan Oke saya lihat Di sebelah kanan bagasinya Seperti apa Nah disini ada tangki Untuk solar ada di sebelah kanan ya Paling belakang Nah untuk bagasinya disini Saya perlihatkan terlebih dahulu Oh di kunci Sobat Lur Sorry Yang dibuka sini Jadi disini bagasinya Yang di sebelah kanan Ada separuh ya Yang disini tempat aki Terus yang disini Ada tempat filter udara Sobat Lur Nah disini ada Pinter udara Oke Sobat Lur Secara tampilan Di bagian eksterior Sudah selesai semua Sekarang kalian lihat Lebih detail Mengenai Apa namanya Mengenai bodinya Seperti ini ya Ada lecetnya Maklum Namanya mobil bekas Atau bus bekas Seperti ini ya Sorry ada yang lupa ya Saya buka bagasi belakang dulu Nah bagasi belakang Memang agak kotor sih Cuman ya Lumayan lebar Kalau untuk dibuat Bagasi buat muatan barang ya Untuk naruh barang maksudnya Seperti ini Oke Oke untuk tampilan Di bagian belakang Seperti ini Sobat Lur Ada tulisan turista Ada emblem laksananya Ini masih Orisinil ya Bodinya Belum di rebodi Ataupun di romba Ataupun di repair ya Oke Kenal potnya Ada dua Oke Seperti ini ya Sobat Lur Ini sudah menggunakan Rim angin Apa rim angin Nah sorry Disini ada yang Lecet sedikit Sobat Lur Yang di sebelah kiri ya Itu minusnya disitu Apa adanya Disini saya membuat video Secara real Apa adanya Disitu ada lecetnya Saya tidak tutup-tutupin Nah seperti ini Untuk di bagian depan Ciri khas dari Bodi laksana ya Oke Sekarang saya mau ngecek Di bagian interior Sobat Lur Oke kita lihat Di bagian interior Ciri ini Ini mau sipil Oke Sekarang saya mau ngecek Di bagian interior Oke Kondisi dashboardnya Disini orisinil Semua Seperti ini ya Sobat Lur Saya perlihatkan Kepada kalian Secara real Dari video ini Nah Disini ada Apa TV LED Yang ukurannya Sekitar 42 in Ini Sobat Lur Nah ini adalah Driver seniornya Mas Sulis Ini dibawa kemana pun Siap ini Sobat Lur Nah Ini Mas Dud Sama seperti Youtubernya Oke Ini konfigurasi Seatnya 22 ya Kapasitas 40 seat Ada 2 TV Di bagian Interior ya Oke Tampilannya seperti ini Ada masknya Nah Di belakang Masih bersih semua ya Oke Ini 40 seat Tidak tutup pintu ya Sobat Lur Tidak seperti bus medium Yang sering saya review Nah Untuk di bagian Depan Saya perlihatkan Dari belakang Seperti ini ya Sobat Lur Interiornya Kondisi interiornya Masih bersih Recleaning seat Untuk apa namanya Untuk Kotak kabinnya Lumayan luas Nah Seperti ini Nah Sekarang Jarak seatnya Saya coba dulu Seperti apa Jarak seatnya Lumayan lebar Ini Sobat Lur Tidak seperti bus medium Yang 7,5 meter ya Ini kan Sudah 10 meteran Sobat Lur Jadi Walaupun seat 40 Tapi ini Seperti bus besar Seperti itu ya Kalau bus besar 12 meteran Kalau ini 10 meteran Selisih 2 meter ya Dengan bus besar Medium bus ini Memang panjang banget Seperti Hino FC Dengan mercy OF 917 ya Nah Untuk AC nya Masih versi yang lama Seperti ini Dacting nya Nah seperti ini ya Cuman kalau masalah ini Nanti bisa Dirubah sendiri Diganti sendiri Dibilikan ya Walaupun agak mahal Si ducting nya Oke disini TV nya ada 2 ya Sobat Lur Oke Seperti ini Nah seperti ini Sobat Lur Nah disini ada pilar Memang jalur untuk AC Karena kompresor nya Ada di bawah sini Sobat Lur Ini mesin depan ya Nah seperti ini Untuk TV nya disini 42 in Yang satunya Sekitar 18an kayaknya Oke Sobat Lur Habis ini kita cek Di bagian mesin Kemudian disini Saya akan menjelaskan Mengenai harganya Kacete Kacete Nah jika kalian minat Dengan unit ini Bisa menghubungi Nomor kontak Yang saya siapkan Di kolom deskripsi ya Beserta alamatnya nanti Oh ya Sobat Lur Untuk tahunnya sendiri Saya tadi lupa ya Menjelaskan kepada kalian Ini tahun 2013 Yang mau dijual ya Terus untuk harganya sendiri Dia minta harga 450 juta Nego Sobat Lur Sampai deal Di charter juga boleh Di sewa boleh Dibeli juga boleh Sobat Lur Oke mungkin itu saja Video dari saya Semoga video ini Menjadi informasi Yang menarik kepada kalian semua Dan bermanfaat tentunya ya Saya Indra Seran Salam budaya Salam pariwisata Dan salam setuluran Selawase Mantap Sobat Lur Sampai jumpa di video selanjutnya